2 atau 3 tahun yang lalu kita telah mengulas soal ini namun ternyata masih ada sejumlah ranger merah yang kita lewatkan begitu saja belum lagi masih bertambah tokoh baru yang bermunculan selama ini karena itulah TokuFacts Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa atas masukan yang kami terima dalam kolom komentar sebab percaya atau tidak dari situlah sebagian besar bahasan di channel ini bisa ada sampai hari ini dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 ranger merah yang berbeda jauh dengan versi Super Sentai bagian kedua versi TokuFacts Indonesia Jason Lee Scott vs Geki, Mighty Morphin Power Rangers dan juga Zyuranger ya harus kita akui mungkin ada sedikit perbedaan antara 2 tokoh ini dan sebagai ranger merah pertama karakteristik Jason mungkin bisa dibilang nyaris sempurna berkarisma, kuat, pengambilan keputusan yang selalu tepat dan juga jiwa leadership yang sangat natural namun tetap ada perbedaan dirinya dengan versi Jepangnya yakni Geki Sang Tirano Ranger walaupun karakteristik kepemimpinan mereka berdua memang sama-sama bisa diacungi jempol tapi basis karakter mereka justru sangat jauh berbeda karena Geki adalah pangeran dari suku Yamato yang hidup jutaan tahun yang lalu kemudian terbangkit lagi pada era modern maka dari itu, ia bersama dengan timnya selalu mengenakan pakaian etnik hampir di sepanjang kemunculannya di season Zyuranger sementara Jason hanyalah pemuda SMA biasa yang terpilih oleh Zordon untuk menjadi ranger merah sekaligus leader bagi timnya perbedaan lain dengan sang counterpart adalah hubungan keluarga karena Geki merupakan adik dari murai sang dragon ranger sementara Tommy dan Jason hanyalah sahabat dekat yang dipertemukan di sekolahnya Jason pun kemudian digantikan oleh Rocky pada pertengahan season Mike Timorfin kedua sementara Geki tidak pernah digantikan oleh siapapun menjadi semakin menarik karena pada acara Power Morphicon pada 2014 kedua aktor ini dipertemukan dalam satu panggung dan menjadi kejutan besar bagi para penggemar mereka Aurigo vs Sasuke Mike Timorfin Alien Ranger dan juga Kaku Ranger agak sulit mengulas soal tokoh Alien Ranger namun karena ini merupakan salah satu yang paling banyak di komen oleh para penonton maka akan kita masukkan saja dalam list kali ini kita mulai dari Sasuke sang Ninja Red Sasuke merupakan pemuda keturunan ninja legendaris yang terpilih untuk menjadi Ninja Red lucunya, sejak awal Sasuke dan Saizo lah yang dijebak untuk membuka segel yokai di sebuah tempat misterius jadi bisa dibilang Sasuke lah orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam kisah Kaku Ranger karakteristiknya pun cukup kocak pada mulanya akan tetapi seiring waktu berjalan ia bisa menjadi tokoh yang jauh lebih dewasa dan juga lebih tegas seiring perubahan wansa dalam cerita Kaku Ranger yang semakin serius menuju akhir sementara counterpart Amerikanya yang bernama Aurigo ia bukanlah seorang ninja melainkan alien dari planet Aquatar yang ditugaskan untuk menggantikan posisi Tommy dan kawan-kawan yang diubah menjadi anak-anak ia bahkan tidak memiliki personality yang cukup kontras sebab season alien ranger memang tidak pernah terlalu difokuskan pada ranger-ranger alien ini maka dari itu wajar saja kalau Aurigo dan rekan-rekan alien ranger memang sama sekali tidak punya karakteristik kesamaan dengan Sasuke hanyalah bahwa mereka bukanlah leader bagi timnya karena kepemimpinannya justru dipegang oleh sang ranger putih Tommy Oliver vs Goro Hoshino Power Ranger Zio dan juga O-Ranger ini juga termasuk yang kita lewatkan begitu saja selama ini walaupun harus kita akui cukup banyak juga perbedaan satu sama lain antara dua karakter ini kita mulai dari Tommy dimana ia adalah mantan ranger putih dan hijau pada season-season sebelumnya yang kemudian dipercaya untuk menjadi ranger merah di Power Ranger Zio karakteristiknya yang tegas karismatik dan juga dewasa membuat semuanya percaya dengan apapun yang Tommy putuskan sebab jiwa leadershipnya yang memang sudah terbangun sejak awal dan di season ini Tommy masih remaja sekolah di Angel Grove berbeda sekali dengan Goro Hoshino dimana dirinya merupakan anggota dari satuan tempur UAO dan menjabat sebagai kapten bagi timnya jadi perbedaannya dengan Tommy adalah latar belakang militer yang melekat pada diri Goro keduanya pun sama-sama leader yang hebat namun bedanya disini Goro memperlakukan semua rekannya seperti anggota militer sebab konsepnya yang memang seperti itu sehingga jarang sekali ada adegan lucu yang ditampilkan pada tokoh yang satu ini dan jika bicara soal hubungan Tommy dalam season Zio mulai membangun hubungan pacaran dengan Catherine sang Ranger Pink bahkan berakhir dalam status perkawinan sementara Goro dan Momo tidak pernah ada hubungan apapun kecuali sebagai rekan kerja semata Carter Grayson vs Matoi Tatsumi Power Rangers Lightspeed Rescue dan juga GoGo 5 seperti yang kita ketahui dalam season GoGo 5 seluruh Ranger-nya adalah kakak beradikandung dengan profesi yang berbeda-beda sementara di Lightspeed Rescue seluruhnya merupakan orang-orang dengan latar belakang profesi yang berbeda namun tidak saling mengenal satu sama lain sebelumnya sama seperti Carter dan Matoi Tatsumi meskipun keduanya sama-sama pemadam kebakaran namun tetap ada hal mendasar yang membedakan dua karakter ini yang pertama Carter dikenal sebagai seorang anak muda yang berwibawa dewasa dan selalu bicara dengan nada yang tenang sementara Matoi cenderung berapi-api dan terlalu bersemangat ia kadang juga sedikit bosi dan agak dipandang menyebalkan oleh adik-adiknya sendiri namun Matoi juga dikenal sebagai pribadi yang bersahaja dan juga kadang humoris berbeda dengan Carter yang selalu serius dan agak kaku dibanding Matoi namun keduanya merupakan pribadi yang sangat berdedikasi pada tugasnya ditambah lagi dalam season Lightspeed Rescue dikisahkan bahwa Carter sangat dekat dengan Dana Sang Ranger Pink seperti seorang kekasih sementara Matoi dan Matsuri mereka tentu saja hanyalah kakak beradik Jack Landers vs Banban Akasa Power Rangers SPD dan juga Dekaranger ya, tokoh dalam season bertema polisi ini juga ada sedikit perbedaan satu sama lain dalam kisah Dekaranger kita punya Banban Akasa sebagai Dekaret yang pernah ditugaskan di galaksi lain sebelum kemudian ditempatkan di cabang kepolisian bumi untuk bergabung dengan squad yang sudah ada Ban pun dikenal sebagai orang yang gegabah terlalu bersemangat dan juga temperamental oleh sebab itulah kita banyak sekali mendapati tokoh ini yang selalu berteriak-teriak namun di sisi lain Ban ternyata adalah seorang yang punya dedikasi tinggi dan juga serius menjalani tugasnya ia bahkan mengalami pengembangan karakter menjadi jauh lebih baik dan menjadi tactical yang cerdas bagi seluruh timnya berbeda dengan Jack jika Ban adalah polisi sejak awal Ranger Merah versi Amerika ini adalah mantan pencuri dan juga gelandangan yang hidup di jalanan untuk membantu orang-orang miskin bersama dengan Zee Delgado jadi semacam Robin Hood untuk versi Power Rangers dan menjadi leader pun bukanlah hal yang diinginkan oleh Jack karena pada mulanya terlihat sekali bahwa ia sangat tidak serius dan juga ogah-ogahan menjalani tugasnya namun seiring waktu berjalan ia bisa menjadi Ranger Merah yang dewasa dan punya dedikasi Jack pun berakhir dengan pensiun sebagai Ranger Merah sementara Ban kemudian direkrut menjadi anggota DK Ranger Fire Squad Devin Daniels vs Hiromu Sakurada Power Rangers Beast Morphers dan juga Go Busters ya akhirnya kita bisa membahas tokoh yang satu ini tentu saja ada basis perbedaan antara Devin Daniels dan juga counterpart versi Jepangnya yakni Hiromu Sakurada kita mulai dari Hiromu saja seperti yang kita ketahui ia merupakan anggota ketiga yang bergabung di Go Busters walaupun ia sudah dilatih selama 13 tahun sebelumnya Hiromu merupakan seorang pemuda yang tegas berpenirian teguh dan juga leader yang sangat cemerlang sedikit kompetitif dan juga kurang bisa bercanda agak berbeda dengan Devin yang cenderung lebih luas dan juga agak ceria meskipun sama-sama leader namun Devin bisa memegang posisi tersebut hasil dari keputusan rekan-rekannya ia juga dikenal sebagai gamer yang berbakat dan juga mahir dalam bela diri perbedaan lainnya adalah bahwa Hiromu punya kelemahan yang membuatnya beku saat melihat ayam karena pada dasarnya Red Buster ini memang takut dengan unggas tersebut sementara Devin akan membeku saat melihat anjing hal itu disebabkan karena adanya DNA cita dalam dirinya yang disamakan dengan kucing yang takut dengan anjing secara logika perbedaan lainnya bahwa Hiromu adalah anak dari seorang ilmuwan jenius sementara Devin adalah putra dari wali kota yang kemudian menjadi mayor antagonis dalam serial Bismorphers Zaito vs. Ko Power Rangers Dino Fury dan juga Ryu Soldier dan yang terakhir tentu saja datang dari serial Dino Fury walaupun season kedua serial ini masih berjalan namun sudah banyak yang bisa disimpulkan dari karakter Ranger Merah yang satu ini baik Zaito dan juga Ko mungkin sama-sama merupakan seorang prajurit atau ksatria namun Zaito merupakan satu-satunya ksatria diantara lima anggota utama Dino Fury sementara empat orang lainnya adalah manusia biasa oh iya, bicara soal manusia Zaito sendiri bukanlah orang bumi melainkan alien dari planet Revcon yang mengalami tidur panjang selama jutaan tahun sejak era dinosaurus maka dari itu, ia punya sepasang antena pada kepalanya yang juga bisa ia hilangkan sebagai kamuflase diantara manusia bumi sementara kosang Ryu Soul Red, ia merupakan manusia dari suku Ryu Soul sama seperti anggota lainnya ia bahkan sudah berusia ratusan tahun walaupun berwujud anak muda Ko dikenal sebagai pribadi yang ceria kekanak-anakan namun juga berani dan tangguh tidak seperti Zaito yang lebih serius dan agak kaku secara personality Ko juga sangatlah jujur dan baik hati sehingga ramah kepada siapapun yang ia kenal Ko menjadi Ryu Soldier bersamaan dengan dua rekan lainnya yakni Melto dan juga Asuna sementara Zaito merupakan salah satu ranger yang bertahan hidup dari pertempuran di masa lalu dan kemudian dipertemukan dengan Oli dan Emelia Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!